Sebelum dimulainya operasi, Kepala Satuan Lalu Lintas Polarista Padang, Kompol Asril Prasetya, melakukan apel operasi Zebra di halaman Polarista Padang. Operasi Zebra pada hari pertama di Kota Padang ini digelar di kawasan sawahan kecamatan Padang, Timur Kota Padang. Dalam operasi Zebra yang digelar dari tanggal 30 Oktober hingga 12 November 2018 ini, akan ada tujuh jenis pelanggaran yang menjadi incaran petugas untuk ditindak. Ketujuh pelanggaran tersebut terkait kendara roda 2 maupun 4, yaitu pengemudi yang menggunakan atau memainkan handphone sub berkendara. Pengemudi yang melakukan lawan arus, pengemudi sepeda motor yang melebihi kapasitas atau muatan orang, pengemudi kendaraan di bawah umur, pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm, dan pengemudi mobil yang tidak menggunakan safety belt, pengemudi yang menggunakan narkoba dan mabuk, serta pengemudi yang melebihi batas kecepatan. Kendaraan motor yang tidak sesuai dengan atur atau melanggar lalu lintas langsung ditidak tegas alias ditilang di tempat. Diharapkan operasi kali ini bisa mendorong kesadaran masyarakat, khususnya pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Di hari pertama digelarnya operasi Zebra di Kota Padang, jajaran saat lantas Polesta Padang telah melayangkan sebanyak 200 tilang kepada pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Itu pelanggaran, semua jenis pelanggaran, baik itu tanpa SIM, kecepatan tinggi, maupun melawan arus. Sampai saat ini sudah berapa tilang? Sampai siang ini yang kejajaran saat lantas Polesta Padang sudah menggunakan tilang, 210 tilang. Jadi operasi ini sampai kapan? Itu operasi sendiri dari tanggal 30 sampai tanggal 12 November selama 14 hari.